Pemirsa jemaah yang telah umroh wajib dapat kembali melaksanakan umroh sunnah dengan merbikat di masjid takni. Umroh sunnah sering dilakukan jemaah dengan niat untuk keluarga maupun kerabat yang telah wafat. Saat posim haji tiba banyak warga Mekah maupun jemaah dari berbagai negara lain yang melaksanakan umroh sunnah. Berbeda dengan umroh wajib yang harus mengambil kimot di Yalam-Lam, Bandara Jeddah maupun Bir Ali jika dari Madinah. Maka untuk umroh sunnah dapat memikot di masjid tanim. Dalam sebuah hadis istri Nabi Muhammad Aisyah R.A. juga berikam dan mikot di masjid ini saat umroh. Pemirsa bagi jemaah calon haji yang ada di Mekah dan ingin melaksanakan umroh sunnah dapat mengambil mikot di masjid tanim ini. Masjid tanim berada sekitar 6 km dari luar kota Mekah dan jemaah calon haji yang untuk umroh sunnah bisa melaksanakan mikot di sini. Sebagian besar jemaah yang melaksanakan umroh sunnah diniatkan untuk orang tua maupun kerabat yang telah wafat. Malam hari menjadi pilihan sebagian besar jemaah untuk umroh. Cuaca tetuh sekaligus bisa melaksanakan sholat malam dan syubuh di masjidil haram menjadi tujuan utama jemaah. Momen tawab mengelilingi kabah tujuh putaran kerap dimanfaatkan jemaah bermunajat memanjatkan doa terbaik. Usai tawab perangkaian umroh selanjutnya adalah syai yakni lari kecil dari Bukit Syafa dan Malwah. Ya pemirsa jika di tengah-tengah syai Anda merasa haus ataupun merasa mulai keletihan Anda bisa menepisi jenak untuk menikmati air zam-zam sepuasnya. Sensasi dinginnya menyegarkan sekali. Setelah melaksanakan syai yang dimulai dari syapa dan berakhir di Marwah, prosesi berikutnya sekaligus menjadi penutup adalah bercukur. Dalam bercukur maupun tahalul, setidaknya tiga halai rambut yang digunting. Dengan kita memotong berarti kita sudah selesai semuanya. Ini ada gambaran dengan potongan rambut-putiran rambut-rambut tersebut menjadi kebaikan semuanya dan dijauhkan dari dosa-dosa dan keburukan. Itu putir-putir rambut yang kita potongan. Ya pemirsa setelah dimulai dengan berikhrom, tawab dan juga syai yang diakhiri dengan bercukur dengan tertib, saya sudah rangkaian umroh kali ini. Dari Maka Arab Saudi, Maksud Raji, Melaporku.